Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap kali terjadi di Kota Jambi, di mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mencatat ada sebanyak 54 kasus yang masuk ke Dinas PMPPA Kota Jambi sepanjang tahun 2021 ini. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jambi saat ini masih cukup tinggi, di mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mencatat sepanjang tahun 2021 ini, ada sebanyak 54 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kepala Dinas PMPPA Kota Jambi, Noverentini menunturkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini, seperti fenomena gunung es, di mana sebenarnya kasus tersebut banyak terjadi di lapangan. Namun pihak korban enggan melaporkan, karena berasa hal tersebut adalah aib yang harus ditutupi. Dirinya juga menambahkan, kasus yang masuk di DPM PPA Kota Jambi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, atau lewat RT maupun nembaga adat, di mana DPM PPA Kota Jambi berperan memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. Dirinya juga mengatakan untuk laporan yang masuk ke DPM PPA Kota Jambi bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik maupun fisikis, yang disebabkan banyak hal, baik itu faktor ekonomi maupun pernikahan dini, di mana pasangan suami-istri belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Perkeluangan kasus kekerasan perempuan dan anak yang ada di DPM PPA Kota Jambi, pada tahun 2020 itu sebenarnya 58 kasus yang melaporkan kepada kami, dan di takut ini sampai dengan saat ini ada 54 kasus. Sementara untuk kasus kekerasan seksual sendiri, Noverentini mengatakan pihaknya belum ada menerima laporan terkait kasus tersebut pada tahun 2021 ini. Lilis Carlina, CTV, melaporkan.